King Salman ucapkan selamat dan kirim doa untuk Putin, semoga Presiden selalu sehat dan bahagia. Perayaan hari kemenangan Rusia atas Nazi Zerman pada Perang Dunia Kedua turut disorot oleh pemimpin tertinggi Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Pasalnya, saat perayaan Victory Day Rusia tersebut, Raja Salman mengirimkan ucapan selamat serta mengirim doa bagi pemimpin Rusia Vladimir Putin melalui telegram pada 9 Mei lalu. Menurut laporan yang dikutip dari laman resmi kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency, Raja Salman tidak hanya mendoakan Presiden Vladimir Putin, tapi juga mendoakan seluruh rakyat Federasi Rusia agar terus maju dan makmur. Penjagaan Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud telah mengirim telegram ucapan selamat kepada Presiden Vladimir Putin dari Federasi Rusia atas peringatan hari kemenangan negaranya. Tulis laporan tersebut seperti dikutip hops.id dari laman SPA pada Rabu 11 Mei. Penjagaan Masjid Suci mendoakan agar Presiden selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan pemerintah serta reaat Federasi Rusia terus maju dan makmur. Tidak hanya itu, Raja Salman putra makota Arab Saudi Muhammad bin Salman juga turut serta mengirim ucapan dan doa kepada Presiden Putin. Sementara jika berbicara soal konflik Rusia-Ukraina, pemerintah Arab Saudi sempat menyatakan keinginannya untuk menemukan solusi politik demi menengahi konflik ini. Sebagai informasi, Victory Day atau perayaan hari kemenangan Rusia pada 9 Mei lalu merupakan perayaan atas berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Menurut informasi yang dikutip dari laman Al-Arabia, Putin dianggap menjadikan perayaan hari kemenangan tahun ini sebagai momen memperingati sikap heroik Uni Soviet saat melawan Nazi Zerman. Sekaligus menegaskan bahwa pasukan Rusia saat ini tengah menuju kemenangan atas Ukraina. Dalam pidato yang ia lakukan selama parada berlangsung di lapangan merah Moskow Rusia, Putin mengklaim bahwa negara-negara baratlah yang sedang mencoba menyerang Rusia dan semenanjung Crimea. Ia juga mengutuk NATO yang dianggap telah menciptakan ancaman untuk memecah belah Rusia. Putin juga berulang kali menyinggung bahwa invasinya ini merupakan operasi militer yang dilakukan untuk melawan nasionalis berbahaya yang berakibat pada Nazi Zerman di Ukraina. Menurutnya perjuangan ini adalah perjuangan yang sama seperti yang dilakukan Uni Soviet saat melawan Adolf Hitler pada tahun 1941. Neonazi Ukraina diduga dalangi pembantean Buca, Zelensky yang Yahudi tega tutup mata. Batalion Azov yang neonazi diduga kuat bertanggung jawab atas pembantean massal di Buca, kota kecil di dekat Kiev, ibu kota Ukraina. Usai pasukan Rusia ditarik mundur pada Rabu 30 Maret 2022. NATO, terutama Amerika Serikat, selaku komandan aliansi itu. Apalagi pemerintah Ukraina yang terus mengambil hati untuk bergabung dengan NATO, langsung menuding pembantean itu dilakukan tentara Rusia, walaupun Kremlin mati-matian membantah. Azov adalah milisi yang direkrut oleh pemerintah Rusia sebagai garda nasional Ukraina, satu kelompok teroris yang dicap oleh NATO, terutama Amerika Serikat. Upaya menjadikan teroris itu batal setelah Azov dianggap sangat membantu pemerintah Ukraina dalam melawan milisi pro-Rusia di Ukraina Timur, wilayah mayoritas orang keturunan Rusia. Dalam aksinya, Azov sendiri siap dikorbankan untuk apa saja selama misinya untuk menyatukan Eropa di bawah supremasi kulit putih berhasil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diduga tutup mata demi mempertahankan jabatannya sebagai kepala negara yang telah mengangkat martabatnya dari sekedar seorang pelawak dan bintang film menjadi orang paling nomor satu di Ukraina. Bukan masalah bagi Zelensky, kendati jutaan nyawa leluhurnya, orang Yahudi keturunan Eropa telah dibantai Nazi selama Perang Dunia Kedua di Benua Eropa. Tiap hari mencari panggung lewat media sosial dan stasiun televisi, Zelensky disebut-sebut menjadi rotan yang lupa akarnya, sekaligus siap mengalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Majalah The Time menulis bahwa Batalion Azov Neonasi kemungkinan kuat terlibat dalam pembantean dibuja, tulis Joe Lauria, pemimpin redaksi konsortium news dan mantan koresponden PBB untuk The Wall Street Journal. Dilansir kalbarterkini.com dari Sherpos Rabu 6 April, Lauria menulis berdasarkan data bahwa Batalion Azov melakukan operasi rahasia yang cepat begitu pasukan Kremlin mundur dari Buca, 63 km dari Kiev. Lauria adalah mantan wartawan Boston Globe dan banyak surat kabar lainnya termasuk The Montreal Gazette dan Star of Johannesburg. Reporter investigasi Sunday Times of London dan reporter keuangan untuk Bloomberg News ini menambahkan bahwa ada kemungkinan pada Sabtu 2 April 2022, tiga hari setelah pasukan Rusia mundur dari Buca, kengerian sepuluhnya belum muncul. Bahkan wali kota Buca juga tidak menyadari pada dua hari sebelumnya, meskipun foto-foto sekarang ini menunjukkan banyak mayat berserakan di tempat terbuka di jalan kota, sesuatu yang mungkin akan sulit untuk dilewatkan. Di Buca, The Time dekat dengan Batalion Azov yang tentaranya muncul di foto surat kabar. Dalam karyanya, Mekan dalam Times menunjukkan bahwa Azov mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Mekan menulis bahwa sesuatu yang sangat menarik kemudian terjadi beberapa jam sebelum pembantean menjadi perhatian media nasional dan internasional. Menurutnya, sebuah situs online berbahasa Ukraina, Gorsenin Institute yang didanai Amerika Serikat dan Uni Eropa, Lifebank, mengumumkan bahwa pasukan khusus Azov telah memulai operasi pembersihan di Buca. Kota ini sedang dibersihkan dari penyaput dan kaki tangan pasukan Rusia, tulis situs yang dinafkahi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Militer Rusia sekarang telah benar-benar meninggalkan kota, jadi bagi seluruh dunia ini terdengar seperti pembalasan. Tidak seperti sistem peradilan mereka sendiri, negara barat dalam hal perang tidak memerlukan penyelidikan dan bukti, serta langsung menyatakan bersalah berdasarkan motif politik. Rusia bersalah, kasus pun ditutup. Kecuali kasusnya belum dibuka dan hukumnya sudah diajukan. Presiden Perancis Emmanuel Macron misalnya, telah menyuruhkan agar batu bara dan minyak Rusia dilarang masuk ke Eropa. Ada indikasi yang sangat jelas tentang kejahatan perang katanya di Radio France Inter. Apa yang terjadi di Buca, Terima kasih telah menonton!